Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malaikat Isrofil merupakan malaikat yang bertugas untuk meniup sangka kalah ketika hari kiamat tiba dan digabarkan bahwa saat ini malaikat Isrofil sudah meletakkan sangka kalah di mulutnya dan hanya tinggal menunggu perintah Allah SWT untuk meniupnya Jika tiba waktunya sangka kalah itu ditiupkan kelak, maka seluruh alam semesta ini akan hancur kecuali sesuatu yang dikehandaki Allah saja yang tidak hancur Namun, pernahkah kita berpikir bagaimanakah wujud bentuk dan seberapa besarnya trompet sangka kalah itu sampai-sampai dikabarkan sangka kalah tersebut dapat menghancurkan alam semesta ini dan ternyata ada sebuah riwayat hadis yang menjelaskan tentang wujud dan bentuk trompet sangka kalah milik malaikat Isrofil tersebut dan bahkan ilmuwan pun juga mengabarkan telah menemukan sangka kalah tersebut Lantas, bagaimanakah bentuk sangka kalah tersebut dan apakah benar ilmuwan telah menemukan sangka kalah malikat Isrofil Maka dari itu, simak terus video ini sampai akhir hanya di channel lensa as wajah Namun sebelum lanjut, kita mau ingetin kepada kalian nih jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan share Islam ke banyak orang Bentuk sangka kalah menurut hadis Di dalam kitab Tanbihul Gofilin, ada sebuah hadis yang panjang yang menceritakan tentang kejadian kiamat yang pada bagian awalnya sangat menarik untuk dicermati Dari Sayyidina Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi Allah menjadikan sangka kalah atau trompet dan diserahkan kepada malikat Isrofil Kemudian, ia meletakkan di mulutnya sambil melihat ke arus menantikan bilakah ia diperintah Kemudian, Sayyidina Abu Hurairah bertanya Ya Rasulullah, apakah sangka kalah itu? Maka, Rasulullah SAW menjawab Bagaikan tanduk dari cahaya Sayyidina Abu Hurairah pun bertanya lagi Bagaimana besarnya? Maka, Rasulullah SAW menjawab Sangat besar bulatannya Demi Allah yang mengutusku sebagai seorang nabi Besar bulatannya itu seluas langit dan bumi Dan akan ditip hingga tiga kali Tipan pertama, yaitu nafqatul fazah untuk menakutkan Lalu, tiupan kedua, yaitu nafqatul sa'ak untuk mematikan Dan tiupan ketiga, yaitu nafqatul ba'at untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan Berdasarkan hadis tersebut, di kalangan ulama pun terdapat perbedaan pendapat tentang kesohihannya Dan dari sebagiannya, ada yang berpendapat bahwa dalam hadis tersebut dijelaskan Bahwa sangka kalah atau trompet malikat Isrofil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi Bentuknya laksana tanduk yang mengingatkan kita kepada trompet orang-orang zaman dahulu Yang terbuat dari tanduk Kalimat seluas langit dan bumi dalam hadis tersebut Dapat dipahami sebagai ukuran yang meliputi atau mencakup seluruh wilayah langit Sebagai lambang alam tak nyata atau goib Dan buminya sebagai lambang alam nyata atau syahadah Atau dengan kata lain, bulatan trompet malikat Isrofil itu melingkar membentang dari alam nyata hingga alam goib Alam semesta berbentuk trompet menurut ilmuwan Dari hadis tersebut, ternyata ada yang mengaitkannya dengan penemuan ilmuwan tentang bentuk alam semesta ini Sekitar beberapa tahun lalu, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Prof. Frank Steiner dari Universitas ULM Jerman Melakukan observasi terhadap alam semesta Untuk menemukan bentuk sebenarnya dari alam semesta raya ini Sebab, prediksi yang umum selama ini mengatakan Bahwa alam semesta berbentuk bulat bundar Atau prediksi lain menyebutkan bentuknya datar saja Mereka meneliti dengan menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA Yang bernama Wilkinson Microwave Anistropi Prop atau WMAP Mereka mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan Karena menurut hasil penelitian tersebut Alam semesta ini ternyata berbentuk seperti trompet Dimana pada bagian ujung belakang trompet alam semesta Merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati atau unobservable Sedangkan bagian depannya, dimana bumi dan seluruh sistem tata surya berada Merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati atau observable Kesimpulan Sangka Kalah dari Hadis dan Ilmuwan Jika kesohihan hadis tersebut bisa dibuktikan Yakni hadis tentang bentuk sangka kalah dari Saidina Abu Hurairah tersebut Dan juga datang diperoleh dari ilmuwan menggunakan WMAP milik NASA Adalah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan Maka itu bisa dipastikan bahwa kita sekarang ini bagikan sedang hidup di tengah-tengah kaldera gunung berapi yang paling aktif Yang siap meletus kapan saja Yakni alam semesta berada di lingkup sangka kalah Ulama pun ada menyimpulkan tentang hadis dari Saidina Abu Hurairah RA tersebut Yang mengatakan tentang bentuk wujud sangka kalah tersebut Yakni, yang pertama Allah SWT telah menciptakan sangka kalah yang diserahkan kepada malaikat Israfil Untuk meniupnya ketika hari kiamat telah tiba Lalu, yang kedua Sangka kalah itu memiliki empat cabang Yang mana, satu cabang berada di timur Satu cabang berada di barat Satu cabang berada di bawah bumi yang paling bawah Dan satu cabang berada di langit ketujuh yang paling atas Dari sini menunjukkan bahwa sangka kalah itu sangat besar melebihi langit dan bumi Jadi, hakikatnya kita semua hidup berada di dalam sangka kalah malaikat Israfil tanpa disadari Lalu, yang ketiga Di dalam sangka kalah tersebut terdapat pintu-pintu sejumlah ruh-ruh Mulai dari awal hingga akhir makhluk yang diciptakan Allah SWT Baik di langit maupun di bumi Lalu, yang keempat Di dalam sangka kalah itu terdapat 70 rumah Satu rumah tempat ruh-ruh para nabi Satu rumah tempat ruh-ruh para malaikat Satu rumah tempat ruh-ruh jin Satu rumah tempat ruh-ruh manusia Satu rumah tempat ruh-ruh syaitan Satu rumah tempat ruh-ruh hewan melata Singa, semut, dan seterusnya Hingga sampai sempurna 70 golongan makhluk Dan yang kelima ialah Malaikat Israfil melatakan sangka kalah itu di mulutnya Sambil menunggu perintah yang akan ia terima dari Allah SWT Lalu, dia akan meniup sangka kalah itu sebanyak 3 kali tiupan Tiupan pertama, yaitu nafkotul faza Untuk menakutkan Lalu, tiupan kedua, yaitu nafkotul saak Untuk mematikan Dan tiupan yang ketiga, yaitu nafkotul baas Untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan Sahabat beriman Pada hakikatnya, bentuk dan wujud sangka kalah Malaikat Israfil tersebut Hanya Allah SWT sajalah yang maha mengetahui tentang kebenarannya Ada pun tentang penelitian ilmu yang mengatakan Bahwa alam semesta ini adalah berbentuk trompet Itu bisa saja benar dan bisa juga tidak Karena itu adalah sebatas pengetahuan manusia semata Dan juga di antara hikmah dari adanya riwayat hadis Tentang wujud sangka kalah Malaikat Israfil tersebut Iyalah, itu untuk menambah keimanan kita kepada Allah Dan juga tentang hari akhir Hal itu juga untuk menggambarkan Betapa dasarnya hari kiamat itu Yang bisa terjadi kapan saja waktunya Jika Allah mengkahandaki Maka dari itu, sudah sepatutnya bagi kita Mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat Yakni, dengan meningkatkan keimanan dan ketakuan kita Kepada Allah SWT Dengan menjalankan segala perintahnya Dan menjauhi segala larangannya dengan sungguh-sungguh Yang mudah-mudahan dengan itu Kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan Di dunia dan di akhirat Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi landang pahala jariah bagi kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sungguh kebenaran hanya milik Allah SWT Dan mohon maaf jika ada kesalahan Itu merupakan suatu kelalaian dari kami Wallahu'alamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh